Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat Saudara-saudari yang terkasih, saya harus punya ikat kepala Karena kalau saya dipuji, kepala saya menjadi besar-besar-besar Dan akhirnya apa? Meledak Saya kalau sudah dipuji orang, kemudian orang itu mencari keuntungan dari saya Maka saya sudah tidak bisa apa-apa lagi, kepalanya besar Maka sering disebut dalam filosofi Jawa, orang kalau dipangku itu pasti mati Ya misalnya gajah itu pasti belakangnya ada pangku hanya Dan itu nanti pasti akan mati karena kemudian gajah selesai Itu apa hurufnya, tidak ada gajah dan seterusnya Saudara-saudari yang terkasih, juga kalau kita dipangku, dipuji Kita diberikan tempat, bahkan disanjung-sanjung Maka kita tidak bisa kritis lagi, kita tidak bisa apa-apa lagi Injil hari ini juga bicara seperti itu Ketika Yesus di hari sabat mengajar di sinagoga Yesus menyembuhkan banyak orang Ada seorang yang kerasukan setan Dan orang itu melihat Yesus yang akan menyembuhkannya Akan mengusir setan itu Maka orang itu yang kerasukan setan berteriak Apa urusannya dengan aku, hai engkau Yesus anak Allah, engkau raja Dan engkau adalah penyelamat Engkau anak Allah, aku tahu engkau yang tinggi dari Allah Lalu Yesus tidak merasa dipuji Tetapi dia dengan keras mengatakan Enyahlah engkau iblis Lalu kemudian setan itu pun diusirnya Dan orang itu pun pergi Dan banyak orang mewartakan tentang peristiwa itu Bahwa ternyata Yesus berkuasa Dalam firmannya, di dalam sabdanya Yaitu mengusir setan Dan cerita itu sampai ke kota-kota di Judea Saudara-saudari yang terkasih Memang seperti saya katakan tadi Ketika kita dipuji Kita seakan-akan Akan mengikuti saja Tetapi lihat Yesus Dia dipuji engkau anak Allah Tetapi Yesus tidak besar kepala Karena Yesus tahu bahwa Semua yang dari setan Walaupun itu yang dikatakan benar Ujungnya pasti jahat Ujungnya pasti akan menyesatkan Maka kemudian Yesus tidak memberi kesempatan Kepada setan itu Suatu saat saya didatangi oleh Seorang ibu-ibu yang sudah tua Di kampung yang sudah pakai kain Dan juga bajunya pun baju tradisional Dia datang menemui saya Dia datang menemui saya Menceritakan bahwa anaknya melahirkan Dan dalam mimpinya Itu karena anaknya kesulitan melahirkan Dalam mimpinya Romo Teguh yang bisa membantunya Mengusap mukanya Tetapi Romo Teguh tidak usah datang ke klinik Untuk bersalin itu Tetapi cukup memberikan Ganti atau kain Atau mungkin hanya Apa jarit Atau anduk Atau kain apa saja Supaya untuk kenang-kenangan Dan kekuatan bayi itu Dan tentu saja juga Uang Maka kemudian Saya yang sudah besar kepala Sebagai orang yang Diselamat Menyelamatkan Sebagai Dalam mimpinya Sebagai Sarana Untuk kelahiran cucunya Maka saya besar kepala Saya kasih handuk Saya kasih uang Dan ibu itu pun pergi Tapi beberapa Hari kemudian Ibu itu datang lagi Dan mengatakan Sekarang Cucunya itu sakit Dan selalu dalam mimpinya Melihat Romo Teguh Yang bisa Menyembuhkannya Maka Minta sarana lagi Uang Dan kain lagi Tetapi ketika Saya ngomong Saya mau ke rumahnya Dia menolak Tidak perlu Karena rumah saya jauh Susah Romo disini saja Yang penting Sarananya Nanti saya bawa Untuk cucu saya Nah Pada saat yang sama Ketika Saya menemui ibu itu Ada Romo lain Yang datang Mau membantu Misa Di parogi kami Di daerah Batu Retno Wonogiri Jawa Tengah Kemudian Romo itu Dari Romo Solo Akmi Akademi Teknik Mesin Indonesia Di Solo Dia datang Dan begitu Melihat ibu itu Dia langsung teriak Ini ibu yang sering Minta-minta Di pasturan kami Lalu ibu itu langsung Pamit dan lari Saya Baru sadar Bahwa saya Dipuji-puji Hanya untuk Diperas Dan saya Waktu itu Tidak sadar Karena kepala besar Yesus memberikan Contoh Kepekaan kita Kepada orang-orang Dalam pergaulan Itu akan Memenilai Apakah orang-orang Di sekitar kita Tulus Atau hanya Mencari Keuntungan Sendiri Maka Yesus pun Menghardik Setan Mengusir Setan Yang memuji-puji Dia sebagai Anak Allah Tetapi Yesus Tahu Kedekilan Orang itu Maka saya Belajar Dari situ Saudara-saudari Semoga Kita semua pun Diberi Kebijaksanaan Sehingga Ketika kita Memberikan Tanggapan Akan pujian-pujian Kita tidak Mabuk Pujian Tetapi tetap Bijaksana Menanggapi Masalah-masalah Yang harus Kita putuskan Menghadapi Peristiwa-peristiwa Yang harus Kita pilih Salam Kamir Kekaguman Ilahi Mengarah Pada Iman Dan Rahmat Terima kasih telah Terima kasih telah Terima kasih telah Terima kasih telah